Nah, disebut sebagai Zakharan Malaki Mumtaz atau Zakharan Malaki, hubungannya bukan dengan manfaat tapi hubungannya dengan perfumeri dan ada yang tanya, kalau memang bertingkat-tingkat, kenapa harganya? Sama, tidak dibedakan. Begini, diantara problem suami istri itu kan istrinya yang tidak mudah untuk tergerak gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal murisalin Ahlan wassalan wa marhaban semuanya yang hadir semuanya yang terus menerus mau belajar bersama tentang wawangi tuntunan nabi semoga Ramadan ini menjadikan kita makin cinta, makin mesra dengan agama kita termasuk dalam upaya kita ikhtiar kita semua untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wassalam khususnya dalam berwawangi Ustaz, ini Ramadan ini kan saatnya kita juga berwangi ya Ustaz iya Masya Allah dan bau mulut orang yang berpuasa diberatkan dengan musik Masya Allah minyak wangi terbaik ya Ustaz iya cuma kita kali ini belum bicara iya nah ini Ramadan bicara wangi itu memang secara umum perlu ya Ustaz tapi ada ini nih ada pertanyaan yang masih ditanyakan orang seputar minyak wangi spesial selain musik ya dan ambar yaitu Ja'farun ini sebenarnya gimana tentang Ja'farun ya Ustaz kalau bicara Ja'farun dan kaitannya dengan Ramadan ini walaupun tidak langsung berkaitan itu mengingatkan kita kepada Ibn Umar karena beliau memiliki keistimewaan berkenaan dengan Ramadan dan berbukanya beliau yakni tidak dengan emak tidak dengan air tidak dengan rutab maupun dengan tamar pada waktu-waktu tentu atau ada kalanya beliau berbukanya bukan dengan ketikanya melainkan dengan sesuatu yang menyebabkan wajibnya menggunakan air untuk bersuci Masya Allah dan itu kaitannya dengan penggunaan Ja'farun nah lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak muncul ya termasuk pada saya ada yang Jabri kalau memang Ja'farun itu yang paling bagus yang paling bermanfaat itu justru Ja'farun yang disebut sebagai Ja'farun Ahmar bukan Ja'farun Malaki ataupun Ja'farun Malaki Mumtaz kenapa kok yang Ja'farun Malaki Mumtaz justru harganya lebih jauh lebih mahal logika orang kan sepertinya begini kalau itu memang enggak bagus kenapa jauh lebih mahal ini sebenarnya kita perlu bedakan antara berbicara mengenai manfaat dan berbicara mengenai perfumery berbicara mengenai kedudukan Ja'farun sebagai wawangian nah disebut sebagai Ja'farun Malaki Mumtaz atau Ja'farun Malaki hubungannya bukan dengan manfaat tapi hubungannya dengan perfumery bagaimana agar Ja'farun itu menghasilkan bau menghasilkan aroma yang bagi sebagian orang ini dianggap lebih elegan kok saya mengatakan bagi sebagian orang karena saya misalnya termasuk yang lebih menyukai bau Ja'farun Ahmar yang walaupun Ja'farun Ahmar sendiri bertingkat-tingkat tapi biasanya tetap dijual dengan harga yang sama saya kalau ke Madinah biasanya ada tempat khusus yang kalau ke situ orangnya sudah hafal kalau pas ada yang zen gitu memang itu sebenarnya hal yang wajar dan ada yang tanya kalau memang bertingkat-tingkat kenapa harganya sama gak dibedakan begini seperti hanya kalau kita beli durian durian itu dari pohon yang sama belum tentu sama manisnya ada yang lebih manis lebih apa ya seragat seluruh orang ketua masyarakat ini sangat berbeda dengan yang ini tapi kan tetap durian juga tidak tertambahan apapun begitu pula dengan Ja'farun yang saya sering menyebut Ja'farun Lilarus dan kadakalanya ketika saya ke Madinah saya tanya di tempat-tempat tertentu itu ini memang mungkin agak kurang menyenangkan dalam darah petik kurang menyenangkan karena dalam beberapa kasus ada yang menyampaikan cari gak ada cari itu habis tapi ketika saya misalnya yang lalu saya datang saya belum tanya saya ditanya Ja'farun Masya Allah dan kemudian sudah diambilkan itu ya Wallahuala berapa tulang waktu itu tetapi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga nah tapi kembali lagi jadi disebut Ja'farun Malaki maupun Ja'farun Malaki Mumtaz itu kaitannya dengan perfumeri kaitannya bahwa dengan pencampuran beberapa bahan tambahan ada Nilam misalnya jadi Ja'farun yang tadi Malaki atau Malaki Mumtaz itu sebenarnya tidak single note ya tidak Ja'farun saja ya ya nah karena itu kan kita perlu paham kenapa kok berbeda yang memberi faedah-faedah khusus bagi tadi saya sebutkan faedah khusus dan menyebut dalam kasus tadi ada Ibn Umar itu kan berkenaan dengan chemical constituents kandungan kimia ya konstitusi kimia pada pada Ja'farun jadi secara-sedihana Ja'farun itu memiliki beberapa apa namanya beberapa kandungan ada krujin jadi secara secara-sedihana secara-sedihana Ja'farun itu disebut sebagai Afrodisiak yang alami ya Afrodisiak itu apa ya sebab semacam zat perangsang yang alami jadi zat farun secara alami itu mengandung pikrokrojin kemudian mengandung tadikrojin kemudian mengandung safranel nah kita kita uraikan ini bukan keseluruhan ya ini untuk menggambarkan sebagian saja pikrokrojin misalnya itu merupakan zat kimia biokimia biochemical yang menjadikan tubuh khususnya mohon maaf organ seksual menjadi lebih pekal lebih sensitif terhadap sentuhan sehingga dengan itu apa namanya ya itu sangat berfaedah bagi suami terutama atau suami istri sebenarnya bukan suami terutama karena kalau kita menelusuri penggunaannya di masa para sohabat itu bah justru perempuan yang lebih banyak pakai bahkan sampai ada yang mengatakan itu adalah tibul mar'ah ya artinya kan istilahnya itu merujuk berarti itu umumnya dipakai oleh para istri sehingga pada poin itu faedahnya adalah memudahkan karena diantara problem suami istri itu kan istrinya yang gak mudah untuk tergerak dan menariknya kan Ustaz pernah nyinggung beberapa kali bahwa ada hadis bahwa Rasulullah s.a.w. sendiri punya selimut khusus ketika berkumpul dengan istri sedangkan beliau percikan air sedangkan istrinya satu dianya adalah Ibu Na'isha juga punya al-masbuh yang juga ada celupan dari yakfaronnya dan itu sekali lagi itu justru berasal dari kalau kalau apa namanya kalau kita coba urai dari yakfaron dalam hadis memang gak diterangkan macam-macam tapi dari dari yang kita pelajari kita akhirnya faham bahwa tentulah ini merupakan zakfaron yang masih belum ditambai macam-macam yang lain loh bukannya nanti ada holuk holuk betul itu campuran tapi campurannya apa saja ini campuran juga dari bahan-bahan yang memperkuat kan berbeda nanti ketika ditambah dengan misalnya ada yang mengatakan kok sepertinya ini ada apa namanya ada bau-bau jendananya atau bau ini enggak enggak ada tapi tapi dari kombinasi itu menjadikan seperti ada kan interaksi kalau yang ada disini ini yang nah ini adalah zakfaron malaki yang yakfaron ditambah dengan berbagai macam yang sempat sebenarnya kita sempat bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya mengenai apa saja apa namanya penyusunnya selain zakfaron itu memang baunya menjadi seakan ya lebih elegan nah kita kembali lagi pada biar enggak gagal paham kenapa zakfaron dalam tanda petik yang biasa yang harganya jauh lebih murah dan masya Allah yang zakfaron malaki memutas itu kan harganya sampai di atas ribu real 4 jutaan lebih ya ya 1380 kalau sehingga saya 1380 itu kan berarti sudah atau malah sudah naik lagi ini sudah seribu real seribu real saya kan berarti 4,5 juta untuk ukuran sekarang 1 real 4.500 nah kalau 1380 ya sekitar 6 jutaan tapi saya juga dibayangkan ya kalau kalau yang dalam apa yang yakfaron ditambahin jajah tertentu sehingga baunya istimewa itu atau lebih istimewa dibandingkan bau alaminya jadi kebayang karena hadisnya itu itu kan ketika Ibunda Aisyah memakai almas buh dan tiba giliranya kemudian diperjiki air itu kan yang dicium oleh Rasul bukan baunya oh ini baunya khas gitu ya dan kalau kita kita perhatikan kita pernah mengalami juga zakfaron zakfaron yang asli itu justru baunya lebih lebih menguar lebih tersebar dibanding zakfaron malaki ataupun zakfaron malaki mumtas nah itu berbeda halnya ketika campurannya membentuk atau campurannya menghasilkan khuluk khuluk itu campuran juga dimana bahan utamanya zakfaron campuran utamanya lamawar dan ada campuran-campuran lagi lainnya yang ini bukan melemahkan nah kita kembali lagi jadi adanya pikrokrocin itu menguatkan penerimaan sensasi pada indera peraba sehingga sensitivitasnya meningkat jadi nyebutnya tidak enak membahas tapi ini perlu saya lakukan perlu kita bahas karena sesungguhnya kita malu itu ada tempatnya untuk hal yang hak kita perlu sampaikan bahwa gairah akan mohon maaf akan hal tersebut yakni libido itu berasal dari organ dan kelenjar seksual libido itu menjadi rendah ketika sistem reproduksi ada kekurangan atau kelemahan misalnya karena sebab penyakit atau karena usia yang sudah semakin rentah jadi kalau ada yang menanyakan lu nabi ketika nikah itu ada beberapa istrinya kan beliau sudah usia 60 tahun sudah gak prima itu gak berlaku gak berlaku betul dan menariknya kan di dalam satu riwayat beliau sebelum masuk ke yak tikaf berarti kan ini pemakaiannya kan sebelum 10 hari terakhir sudah Ramadan sebelum 10 hari terakhir itu agar bisa fokus beliau itu kan ada riwayat beliau memanfaatkan ya'farun sebelum mendatangi istri-istrinya masya Allah ini perusahaan kita perlu cari ini menarik dan itu juga dilakukan oleh sebagian suhabat atau ulama pembahasan mengenai Ibn Umar mendatangi seluruh istrinya karena lebih dari satu yang mendatangi istrinya kalau disini gak disebutkan lebih dari satu kalau yang Rasulullah Muhammad seluruh istrinya itu ketika beliau sudah berusia 60 tahun karena beliau menghimpun sembilan istri itu ketika beliau sudah berusia 60 tahun sementara Ibn Umar tadi ketika dibahas itu bab yang adalah bab zuhud nah dan itu disebutkan dalam Al-Bajuri dalam Hasya Al-Bajuri kemudian dalam Ihya Unimiddin bagaimana Ibn Umar itu justru masuknya bab zuhud sehingga dengan itu sudah tidak terkodalui nikmat yang lain cukup dengan nikmat yang halal itu itu kan Masya Allah beliau berbuka dengannya lalu mandi kemudian sholat mahrib pulang dari sholat mahrib kemudian memperbuat untuk menambah berbukanya lalu berbudu kemudian menambah lagi lalu berbudu kemudian menambah lagi lalu berbudu kemudian menambah lagi lalu mandi lalu sholat isha hingga kemudian datang waktu sahur barulah pulang untuk makan sahur dan kemudian baru apa namanya melanjutkan hingga sampai datangnya waktu subuh jadi kalau seperti itu mestinya tidak perlu terjadi obesitas karena makan cukup sekali sehari tadi kembali lagi jadi pikrokrojin itu merupakan kemampuan yang sangat ajaib kemampuan yang menakjubkan dari sebenarnya kemampuan apa ya merupakan ya anggap anggap untuk memudahkan kemampuan yang ajaib dari Zafaron kemampuan yang menakjubkan jadi ada benefitnya gitu ya ya faedah ya manfaat yakni berkaitan dengan meningkatkan gairah melalui syaraf penerimaan neurotransmitter melalui syaraf penerimaan tentu yang merangsang libido atau zona-zona sensitif sifatnya erogen ya erogen erogen itu sesuatu yang dengan mudah membagikan perasaan mohon maaf erotis nah disini ada ada pengaruhnya dan itu karena zatnya bukan karena baunya bau dikenali tapi kalau semata-mata karena bau mestinya dapat diwakili oleh yang sintetis artifisial merti kan cuma bau saja baunya sama walaupun saya belum pernah menemukan zat faronsintensi artifisial yang baunya sama persis mirip-mirip ada kadang awalnya saja habis itu menit berikutnya sudah tidak bikin pusing nah andekan itu karena baunya maka di sini sama saja tapi kan ternyata kalau dioleskan di sini tidak menaruh tapi di sini sangat menaruh itu artinya bukan soal bau itu soal zat dan diantaranya adalah pikrokrocin ada pikrokrocin ada krocin nah krocin itu apa krocin itu merupakan satu-satunya konstituen kimiawi alami pada zakfaron yang bertanggung jawab pada pewarnaan ini penting untuk kita pahami kenapa jadi kalau begitu kalau zakfaronnya tidak merah membara bukan berarti tidak baik gitu ya maka ketika kita mengatakan mana zakfaron yang terbaik ada yang mengatakan Iran ada yang mengatakan Afganistan ada yang mengatakan Kashmir betul enggak betul tapi sangat terkait dengan penggunaannya untuk apa kalau untuk menyedap masakan ya nanti berbeda lagi tapi kita teruskan dulu jadi krocin ini hanya ditemukan pada bagian merah benang zakfaron kan saffron treat ini kan kayak benang itu bagian merahnya jadi kalau pada zakfaron abiat atau white saffron nah ini krocin saya belum menelusuri tapi kalau itu memang hanya ada pada bagian merahnya mestinya tidak ada krocin itu sehingga karena itu white saffron berbeda dengan red saffron tapi perbedaannya pikro krosin ini ada enggak ada tapi kan lebih kalem tidak tidak mencurigakan sekali nah ketika zakfaron itu masih segar oh iya zakfaron diinggriskan jadi saffron itu menandakan bahwa bahasa aslinya itulah zakfaron karena serapan selalu lebih sederhana kapan-kapan kita akan bahas lebih khusus karena ada beberapa kerancuan oh itu ini ya berarti adaptasi dari saffron undah kebalik seperti halnya ambar mengucapkannya saja harus belajar khusus itu tentu lebih kompleks daripada ember begitu pula za'faron dengan zafran dengan safiran zafran itu juga bahasa serapan dari zakfaron nah ketika zakfaron masih segar kandungan krocin di dalam benang zakfaron itu paling tinggi baru dipetik itu masya Allah jadi ketika kita nyimpen nyimpennya bagus ini yang zakfaron helai bukan dalam bentuk minyak wangi kok kemudian melemah melemah warnanya tidak lagi merah menyala bukan berarti rusak nah itu bagian pigment warnanya tadi yang berkurang krocinnya nah seiring bertambahnya usia za'faron krocin akan berubah menjadi senyawa kimia lainnya yang dinamakan sebagai safranel jadi loh ini merahnya sudah berkurang tapi kok baunya lebih kuat itu safranelnya ya nah ini yang menjelaskan mengapa zakfaron menguat aromanya seiring bertambah bertambahnya usia kalau misalnya sudah menjadi minyak wangi contohnya kalau nyimpannya tapi bukan dibotol kayak gini ya kalau dibotol kayak gini ini apalagi kalau sticknya plastik ya ini kan sticknya plastik nah yang semacam ini nanti bisa diperlihatkan secara khusus di apa namanya di bagian atasnya ini berbeda kan kalau ada hujat yang lainnya gak sekuat itu ya ada dua yang begini ini sepanjang yang saya pelajari yakni pertama zakfaron yang kedua adalah ambar ambar dua-duanya bermanfaat ini kan sampai keluar-keluar ini bermanfaat untuk mengeluarkan memudahkan seorang laki-laki mengeluarkan kita tidak bahas terlalu jauh ya nah kita lihat disini nah ini sticknya plastik jadi sekaligus pengetahuan kalau misalnya kita membeli minyak wangi yang sudah pre-pack pre-pack itu memang sudah dikemas terlebih dahulu bukan kita beli baru dimasukkan kok ada masa kedaluarsanya maka yang perlu kita pahami adalah kalau itu merupakan minyak wangi yang alami yang perlu dilakukan bukan membuang minyak wanginya kalau ragu-ragu kirimkan ke sini saja itu diganti sticknya atau ganti wadahnya nah tadi saya saya sampaikan bahwa semakin lama ini aromanya semakin menguat kapan itu kalau ini disimpan di tempat kalau misalnya ini plastik kan makin lama bisa berkurang kualitasnya bisa menurun tergantung kualitas plastiknya ini kan stick plastik ya plastik nah kita coba disini nah ini stick plastiknya ini nah kalau Abdul Somad Al-Qurasi ini kalau untuk Zafaron bisa sekitar 5 tahun ya nanti ganti minyak wangi ganti pula ke apa namanya kepengaruhnya kan berbeda sebenarnya berganti bukan plastiknya kalau ini kemudian menggunakan stick kristal maka sifatnya inert inert itu artinya non-reaktif jadi disimpan 1 tahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun gak ngaruh tidak ada perubahan konsisten kalau ini disimpan dalam sukat detib yang terbuat dari jil-jil jamal jil-jil jamal gulun unta makin lama makin bagus bagus wah ini makin lama kok aromanya semakin menyebar ini kalau nyari jil-jil jamal insya Allah insya Allah ada tempat-tempatnya setiap umroh atau mau umroh bisa itu nanti nyari ya insya Allah nah dari sini kita pahami bahwa sebagaimana kita bahas tadi itu kehidupan suami istri bermasalah diantaranya karena kurangnya libido dan itu bisa dibantu dengan tadi ya yang varon pada kandungan pikrokrocinnya di kandungan khusus pikrokrocin jadi mohon maaf ini nyebutnya enggak enak ini tapi yang libidonya libidonya lemah kemudian mohon maaf impotent dan bahkan disfungsi mohon maaf disfungsi ereksi masya Allah zat kimia pikrokrocin itu dalam zat varon menyebabkan sensasi erotis itu kan pengaruh pada erogen tadi jadi dari berbagai studi itu menunjukkan bahwa kedua senyawa kimia yakni pikrokrocin dan safranel secara terpisah itu diberikan pada sekelompok tikus jantan yang dikasih cuma ada safranelnya tok baunya menyebar itu hanya itu enggak enggak ngefek enggak memberikan efek apapun pada tikus sementara tikus yang disuntikan apa namanya pikrokrocin wah itu dengan segera menunjukkan aktivitas berkembang biak nah jadi dalam hal ini maka kita sekali lagi dapat memahami kenapa kalau dioleskan disini enggak ngefek tapi kalau disini ngefek karena ini urusannya bukan dengan baunya apalagi kalau di daerah senjata lainnya apakah bau enggak bermanfaat bermanfaat nah itu tadi ketika masih alami masih murni bukan berarti zakforon malaki maupun zakforon malaki mumtas royal safran maupun excellent royal safran itu enggak alami tapi disitu kan sudah banyak campuran-campuran contohnya si ini saja ini kalau kita tengok ini sudah lama saya simpen ya disini enggak enggak ada itu padahal saya simpen juga begini juga enggak ada naik enggak ada naik jadi sifatnya itu sudah berbeda nanti coba kalau beli begitu wah Masya Allah itu sangat terlihat bagi yang sudah punya bisa dibandingkan dibandingkan jadi justru kita perlu membandingkan ya mukoron itu perlu ya untuk melihat kualitas satu dengan yang lain dan nanti ada yang lebih kuat lagi lebih cepat lagi naiknya dibanding sama-sama zaffaron ahmal atau red safron jadi dari penjelasan ini mudah-mudahan semakin jelas bahwa walaupun harganya jauh lebih mahal tetapi ini hubungan pokoknya bukanlah dengan manfaat manfaat melainkan dengan perfumery perfumery dengan bebahuannya gitu Masya Allah demikian ya Bapak Ibu sekalian bagi yang nah tadi punya kesempatan untuk tadi beliau menyebut ada di Mekah ada di Madinah untuk membeli ya'faron baik yang yang single note yang ya'faron ahmar atau lila arus maupun ya'faron malaki atau ya'faron mumtaz malaki mumtaz ya Masya Allah itu nanti bisa dibeli untuk selain satu untuk itibailah rasulillah yang kedua juga tadi ya untuk bisa ya terutama nanti ibu-ibunya karena ini adalah tibul mar'ah tibul mar'ah tibul mar'ah bahkan sebagian ulama mengharumkan laki-laki pakai secara mutlak oh maksudnya laki-laki yang jomblo itu ya bukan secara mutlak artinya loh kenapa kok pada Abdurrahman bin Auf ada kuning-kuningnya itu kan karena kena istrinya ya Wallahu'ala yang meskipun ketika kita coba mengenali langsung sepertinya tidak tidak apa namanya tidak menularkan kuning ke sini ya tapi ala kulihal kita lebih khusus saya ini kan bukan orang yang memiliki kapasitas dalam soal fakih sehingga ini ini kita menyajikan para ulama bahkan ada yang berpendapat ini haram secara mutlak bagi laki-laki sebagiannya itu haramnya bagi jomblo bagi yang belum nikah atau yang serupa dengannya sudah nikah tapi istrinya tidak mungkin untuk didatangi saat itu begitu tetap perlu dipertimbangkan agar memakainya tepat waktunya bekerjasama yang baik antara suami istri agar ini menambah amal soleh suami istri demikian semoga bermanfaat semoga Allah Ta'ala berikan kita kemauan kemampuan kesungguhan untuk mengisi Ramadan ini dengan amal-amal terbaik dan semoga Allah Ta'ala terima semua amal kita termasuk ikhtiar kita untuk senantiasa berusaha meneladani Rasulullah salallahu alaihi wasalam dalam berwangi wabilla taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati